Di kompleks istana, semua orang menjadi tenang, suara apapun menghilang di depan kedua tetua. Luoyin menunjuk ke arah salah satu dari mereka dan berkata, Guru Woyun, apakah kamu melihat orang tua berbaju hitam itu? Itu adalah Guru Putra Mahkota, Hunfei. Lelaki tua berbaju merah lainnya adalah Penatua Tianlin. Keduanya adalah Ahli Sekte Pemurnian Senjata. Guru Woyun mengangguk, garis pandangnya berpindah dari kedua pria itu dan mendarat di pilar di sebelah mereka. Jika dia menebaknya dengan benar, pintu yang dikelilingi empat pilar adalah pintu masuk ke formasi roh surgawi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, dengan kekuatan kalian saat ini, Aku hanya mengizinkan kalian masuk ke formasi roh surgawi tingkat pertama. Ingat, kalian harus tetap berada di dalam area yang ditentukan. Tolong jangan berlarian dengan liar. Kalian mungkin menemui bahaya jika lari ke area lain. Hunfei memandang kerumunan dengan ekspresi serius. Selain itu, ki spiritual dalam formasi roh surgawi terlalu padat. Jadi kekuatan kalian harus setidaknya ki level 3. Jika tidak, kalian tidak akan mampu menahan kekuatan luar biasa di dalam dan meledak. Aku tidak mencoba untuk membuat kalian takut. Tapi aku percaya bahwa siapapun yang berada di bawah ki level 3 tidak akan bisa lulus. Mendengar ini, Gu Pan Pan tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Sikapnya menarik penatu Wahunfei, tentu saja, yang mengerutkan alisnya dan bertanya. Apakah wanita ini memiliki sesuatu untuk dikatakan? Penatu Wahunfei, Gu Pan Pan menggigit bibirnya dan melirik Guru Oyun, sebelum menoleh ke arah Hunfei. Aku tidak benar-benar ingin mengatakannya. Tapi semua negara Azur Dragon tahu. Guru Wo Yun keluarga Gu kami belum bisa maju sejak dia mencapai ki level 2 beberapa tahun yang lalu. Jadi aku khawatir dia tidak akan bisa memasuki formasi roh surgawi. Mengatakan ini, Gu Pan Pan memiliki ekspresi penuh penyesalan, seolah-olah dia benar-benar bersimpati pada Guru Wo Yun, dan tidak ada yang bisa melihat emosi lain dari wajahnya. Hunfei mengikuti pandangan Gu Pan Pan dan menoleh, mendarat di wajah santai Guru Wo Yun. Jadi dia Guru Wo Yun, adik perempuan Gu Seng Xiao. Aku melihat bahwa dia tidak kecil lagi. Bagaimana dia bisa menjadi ki level 2? Dengan seorang jenius seperti Gu Seng Xiao, bagaimana bisa adik perempuannya menjadi tidak berguna? Ini benar-benar membuka mata. Beberapa tahun yang lalu, Gu Seng Xiao menolak tawarannya untuk menjadi muridnya, untuk penghinaan abadi. Jadi, tentu saja dia tidak akan memiliki rasa hormat yang tersisa untuk Guru Wo Yun. Penatua, semua negara Azur Dragon mengetahui masalah ini. Jadi meskipun aku bersimpati padanya, dia tidak memenuhi harapan. Jadi aku tidak punya cara untuk membantunya. Gu Pan Pan memiliki ekspresi ketidakberdayaan, menahan suasana seorang ibu yang membenci anaknya karena tidak memenuhi harapan. Gu Pan Pan, Luoyin mengepalkan tinjunya dengan marah, tapi saat dia ingin meninju, sebuah tangan terulur dari samping dan memegang erat tangannya. Guru Wo Yun tersenyum di sudut bibirnya, wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan ekspresi misterius. Gu Pan Pan, maaf mengecewakanmu, tapi aku berhasil menembus ki level 3 tadi malam. Suaranya acuh tak acuh, tetapi jelas terdengar di telinga semua orang. Tiba-tiba, ekspresi Gu Pan Pan membeku, seolah-olah sebuah tangan telah menamparkan wajahnya dengan kasar, membuatnya ingin mencari lubang untuk digali. Di lain waktu, jika Guru Wo Yun telah menembus ki level 3, dia masih bisa mengejeknya sebentar. Namun, dia jelas baru saja mengatakan bahwa Guru Wo Yun hanya ki level 2, tidak dapat memasuki formasi roh surgawi, jadi dia dipermalukan di tempat, dan itu juga merupakan tamparan keras di wajahnya. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, Gu Pan Pan tertawa kering. Kalau begitu aku benar-benar harus memberi selamat padamu. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya kamu menembus ke ki level 3. Hanya saja, siapa yang tahu kapan kamu akan bisa menembus lagi. Tapi aku yakin kamu akan mencapai ki level 4 paling lama dalam 10 tahun. Yakinlah, aku pasti akan maju lagi sebelum kamu mati. Luo Yun tidak bisa menahan dan tertawa terbahak-bahak, dia menepuk bahu Guru Wo Yun sambil tertawa keras. Ruo Yun, maksudmu saat kau naik ke level 4 dia akan segera mati? Maka Gu Pan Pan sebaiknya berhati-hati, dan temukan tempat untuk bersembunyi setelah kamu menerobos. Atau dia akan mati secara misterius. Dengan kecantikan yang begitu indah. Bukankah sangat memalukan jika kamu mati? Wajah Gu Pan Pan berubah dari hijau satu saat menjadi putih pada saat berikutnya, itu luar biasa, namun Guru Wo Yun mulai mengagumi kesabarannya, dia masih bisa menolak terbang dari pegangan bahkan setelah dipermalukan oleh Luo Yun seperti ini. Guru Wo Yun, perhatikan kata-katamu, ekspresi Jenderal Tua Gu tenggelam saat dia membentak. Jenderal Besar Luo, apakah ini caramu mendidik putrimu? Sepertinya dia tidak memiliki pendidikan sama sekali. Mendidik, Jenderal Besar Luo mendengus. Aku masih lebih baik darimu. Seorang lelaki tua yang hampir memukuli cucunya sendiri sampai mati tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu. Sungguh, Sampai sekarang, Jenderal Besar Luo masih tidak bisa mengerti, setidaknya Guru Wo Yun adalah darah daging keluarga Gu, orang tua ini langsung memukulinya tanpa bertanya, dan dia bahkan memukulinya sampai hampir mati hanya demi anak dari keluarga Ling itu. Apakah ini sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang kakek? Cukup. Bahaya bagimu. Jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Key Level 3 bahkan tidak cukup untuk pandangan kedua. Dia mendengus dan memperhitungkan bahwa gadis ini akan kehilangan nyawanya. Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana seorang jenius di level Gu Seng Xiao dapat memiliki saudara perempuan yang tidak berguna. Berpikir sampai di sini, Hun Fei menggelengkan kepalanya tak berdaya. Setelah pintu formasi Roh Surgawi dibuka di bawah upaya Hun Fei dan Tian Lin, semua generasi muda memasuki formasi. Waktu berikutnya formasi akan dibuka adalah dalam waktu satu bulan, jadi setelah sebagian besar kerumunan memasuki formasi, orang-orang yang tersisa kembali ke rumah mereka menunggu untuk memasuki istana sebulan kemudian.